Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tidak tertahan rasanya, aku takjub dengan Anwar. Kamu setuju? Kalau kamu pun sama, oke. Saya bukan pentak sub Anwar, bukan. Tetapi saya kagum dengan usaha Anwar. Saya kagum dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang betul-betul buat apa yang dia cakap. Ingat, apa yang dia manifesto pada PRU 15 tidak sama dengan manifesto pada PRU 14, 13. Jadi, kita hanya tengok kepada manifesto PRU 15. Jadi, sebab itu saya kata, saya menilai Anwar Ibrahim melalui manifesto PRU 15. Antara PRU 15 punya manifesto yang sekarang ini membuatkan saya kagum. Saya kagum dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim adalah pastinya untuk tuntutan MA 63 untuk Sabah dan Sarawak. Ini berita terbaru untuk MA 63, Sabah Sarawak yang menuntut keadilan daripada Kerajaan Persekutuan. So, sudah lama Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, rakyat Sabah, rakyat Sarawak, duduk bising, kami duduk minta, kami merayu, macam-macam. Sudah dilaksanakan, ada petisyen, macam-macamlah. Sudah dibuat untuk menuntut hak, hak MA 63 yang sudah lama pun patut diperolehi oleh Sabah dan Sarawak. Tidak ada apa-apa yang signifikan terjadi di dalam pentadbiran sebelumnya. Ada juga usaha-usaha, tapi tidak yang betul-betul signifikan seperti apa yang berlaku kepada kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim sekarang. Dan kita tahu bahawa tidak lama lagi akan diumumkan semua tuntutan dalam MA 63 yang akan diserahkan semula kepada negeri Sabah dan juga wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. Antaranya yang sudahpun kita tahu yang belum pernah berjaya dilakukan oleh mana-mana pemerintahan sebelum ini. Hanya berjaya pada ketika ini di kerajaan Perpaduan dan juga kerajaan yang telah diabsahkan dan telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung dan Raja-Raja Melayu. Daulat tuanku, ampun tuanku, sembah patik, mohon diampun. Digarahayu tuanku, daulat tuanku. Oke, terbaru tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Walaupun tuntutan-tuntutan ini dalam proses, salah satunya yang sudah diberikan kepada negeri Sabah, kita tahu adalah pengurusan gas petrolium, petronas. Dan itu sekarang ini dalam pemperhaluskan diantara kerajaan negeri Sabah dan juga petronas. Harap-harap semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Apa yang saya ingin puji adalah usaha untuk melaksanakan perkara ini yang akhirnya menemui kejayaan. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun begitu ada kesukaran-kesukaran tertentu. Di antaranya, baru saja diterbitkan di Estro Awani ada satu video, tapi saya hanya akan bacakan dia punya caption sahaja. Caption yang penting yang membuka minda kita. Dan saya pun setuju dengan apa yang dikatakan ini. Cuma kita berharap supaya ada titik pertemuan, kesamaan, persetujuan yang akan membentuk kerjasama lebih erat lagi diantara wilayah Sabah dan wilayah Sarawak dan juga untuk Semenanjung Malaysia di dalam kerajaan perpaduan ini. Tuntutan MA63, beberapa perkara sukar dipersetujui. Demikian kata Dr. Firdausi Sufian. Dr. Firdausi Sufian berkata, ada beberapa perkara yang mungkin sukar untuk dipersetujui. Kita faham bahawa perkara-perkara itu mungkin sukar untuk dipersetujui. Tapi sekurang-kurangnya rakyat Malaysia sudah nampak usaha sungguh-sungguh daripada Datu Sri Yanwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan ini untuk cuba mengembalikan seberapa banyak mungkin MA63 yang hak kepada wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Ada lagi yang lebih baik daripada ini? Saya fikir tiada lagi yang boleh dicalonkan. Takkan kita nak calonkan Mahathir Muhammad pula ketika pentadbirannya apa yang jadi kepada negeri Sabah dan Sarawak? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Di bawah pentadbiran Datu Sri Najib Tun Razak pun tidak ada apa-apa yang signifikan terjadi. Ada usaha-usaha tidak dinafikan. Memang betul ada usaha-usaha tapi tidak ada yang terlalu signifikan yang nampak seperti apa yang dilakukan oleh Datu Sri Yanwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan Tan Sri Mui Dinyasin pun sama juga. Ada usaha, ada usaha tetapi tidak ada yang terlalu signifikan. Dan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob pula saya fikir kerana tempohnya terlalu pendek jadi sukar untuk kita membuat perbandingan kepada dia pula. Begitu juga dengan sekali lagi Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Sekali lagi dua kali dia jadi Perdana Menteri. Tapi satu benda pun dia tak boleh buat. Satu benda pun tak jadi kepada negeri Sabah. Dr. Fido Si Sufian berkata dalam satu kenyataan pindaan terhadap perundangan di peringkat kerajaan persekutuan dan negeri perlu jika penurunan kuasa kelab dipersetujui. Terdapat beberapa perundangan yang mungkin mengambil masa yang agak lama untuk dipindah termasuk melibatkan fungsi JKR iaitu Jabatan Kerjaya Layak. Beliau dalam padah itu tidak menolak tuntutan 35% kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak antara yang sukar untuk dipersetujui. Memang agak sukar untuk dapat tuntutan 35% untuk kerusi parlimen Sabah dan Sarawak tetapi kita akan melihat sekurang-kurangnya saya fikir kalaupun bukan 35% tetapi kerajaan persekutuan di bawah kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim akan memberikan yang terbaik yang boleh negosiable, yang win-win situation di antara kerajaan persekutuan dan juga wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya percaya, saya percaya melalui kebijaksanaan, perundingan dan kita juga bersyukur ya, bersyukur kerana buat pertama kalinya ada timbalan Perdana Menteri daripada Blok Borneo belum pernah terjadi lagi ada timbalan Perdana Menteri dari Blok Borneo daripada wakil daripada Blok Borneo dari Sarawak menjadi timbalan Perdana Menteri ini amat-amat satu yang sangat-sangat signifikan belum pernah terjadi selama ini ada empat, ada empat Menteri Kanan ada timbalan Perdana Menteri ada macam-macam lagi tetapi belum pernah ada daripada Blok Borneo menjadi timbalan Perdana Menteri ini tandanya bahawa kita akan menikmati satu kekayaan yang adil kepada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak saya pikir pada pilihan raya yang akan datang negeri Sabah dan negeri Sarawak wilayah Sabah dan wilayah Sarawak akan membuka minda pada kali ini untuk membuat pernilaian sama ada kerajaan perpaduan Datuk Sri Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang betul-betul dapat mempertimbangkan, dapat berusaha dapat mengembalikan hak kepada wilayah Sabah dan Sarawak sekurang-kurangnya sebanyak mungkin mungkin susah untuk semua of course saya akui mungkin susah untuk semua tapi kalau dapat semua lagi baguslah tapi sekurang-kurangnya akan ada banyak yang akan dapat dipertimbangkan dan juga dapat dipersetujui dapat dikerjasamakan diantara kerajaan peraduan dan juga wilayah Sabah dan wilayah Sarawak so kita harap semoga perkembangan MA63 ini akan menjadi berita yang gembira untuk seluruh negara Malaysia kita jumpa lagi bye-bye